Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian cara pemilihan pot supaya like dan subscribe Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian cara pemilihan pot supaya tatanan tanaman itu bisa rapi dan bisa sesuai ya oke langsung aja kita cek ini aku juga baru aja ya aku siramin ini tadi untuk tanaman-tanamannya kalau untuk yang warna biru itu itu aku tanemin krokod ya untuk penanaman krokod kemarin itu juga udah aku videokan kalian bisa cek cek video aku sebelumnya ya itu juga banyak banget nah disini kan ini lantainya kombinasi warna hijau dan juga warna biru ya jadi disini supaya tidak tidak apa ya maksudnya tidak numpuk warnanya jadi disini aku selingin warna putih kebetulan aku itu suka banget sama warna putih apalagi disini kalau warna daunnya hijau nah hijau seperti ini ini cantik banget banget kalau dikasih pot putih ya kemudian kalau krokod itu kenapa aku pakai warna biru juga supaya itu nanti kalau bunganya kan warna-warni ya jadi nanti bisa kombinasi warnanya itu bisa cantik banget nah seperti itu kalau yang di belakang itu juga aku banyak banget tapi aku suka warna putih ya jadi aku kasih warna putih aja karena ini kombinasi lantainya warna biru jadi supaya cantik aja aku kasih warna biru kemudian kita lanjut ya di sebelah sana juga nah disana juga udah aku tanemin krokod ya untuk yang warna biru itu untuk potnya kemudian kalau yang palem ini nah seperti ini ini ada palem kibas nah seperti itu ya ini kan warnanya kontras warnanya hijau cantik banget jadi ini aku pilih pot yang warna putih ya itu cantik banget nah yang disana juga ada beberapa untuk warna putihnya kalau disana kan lantainya warnanya putih ya jadi di atasnya itu aku kasih anggrek nah banyak banget itu anggrek dendrobium itu bunganya warnanya ungu nah itu juga ada warna putih cuman belum berbunga ya itu masih kuncup-kuncup untuk bunganya disana aku juga ada beberapa tanaman gantong kapan-kapan aku videokan yang di sebelah sana juga cantik banget kan jadi buat kalian misal di depan rumah itu sudah tidak ada tanah kalian juga bisa memakai pot dengan nah tatanan rapi seperti ini ya cantik banget apalagi kalau pagi-pagi itu sangat oke banget nah cantik banget kan nah disini aku juga punya tanaman yang disini ini ada tanaman lili paris kemudian aglonema juga ada nah ini juga ada sansifera yang di belakang itu juga nah yang digantung-gantung itu kan ada pot warna putih ya cantik-cantik udah aku pot nah itu cantik banget kapan-kapan kita fokuskan untuk tanaman yang di belakang sana ya berhubung ini udah sore jadi kita lanjut besok lagi oke terima kasih mungkin sekian video kali ini semoga bisa sedikit bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati